Dulu aku mengucap diri aku sebagai anak yang broken, aku merasa diri aku sebagai anak yang kiner, bukan anak yang rusak, karena aku lahir dari keluarga broken-ku. Berawal dari mama papa itu pisah, papa tinggalin mama, tapi aku gak pernah ngeliat dia, kayak dateng buat kasih nafkah kemuaku, atau dateng kasih buat kita beli kebutuhan makan, atau biaya sekolah, segala macem. Aku gak pernah ngeliat figur ayah di dalam sosok ayahku sendiri, dan itu yang buat aku ngerasa kayak aku kesel banget sama ayahku. Tapi pas aku tinggal sama mamaku, ya aku liat mamaku sebagai single mom segala macem, yang bener-bener kayak anaknya bertanggung jawab. Tapi ketika dia marah, dia selalu umkit-ungkit ayah segala macem, dan itu yang buat aku makin kesel sama mamaku juga. Aku ngerasa kesalahan mereka, cuma mereka limpahin ke aku gitu kan. Dulu mama itu suka banget buat kasih unjuk orang-orang yang narkobaan, kasih unjuk orang-orang yang hidupnya salah, dan dia selalu bilang, kalau ngelawan orang tua, kalau ngelawan mama tuh nanti ujungnya bakal seperti ini. Pas aku gede bener-bener aja, aku mulai kepo dengan konten-konten seperti itu. Dan aku cari tahu, taunya orang-orang yang itu dirumus kesana tuh, mereka-mereka yang lahir dari warga yang broken home. Dan akhirnya disitu aku mengklaim, oh berarti kalau gue emang harus lari kesana, kalau emang gue harus hidup kesana, it's fine gitu loh, karena gue broken home, dan gue punya tambeng buat ngelakuin banyak dosa. Sejak dari situ, aku mulai coba ngerokok, aku mulai coba rehat, minum, aku mulai ke dunia alam, aku mulai ke dalam gorila. Kira-kira 2 tahun aku puku canjuan sama semua. Bener-bener apa ya, kayak aku ngerasa seneng aja gitu loh. Ketika aku ngelakuin itu, ketika aku coba ngelakuin banyak hal yang gak bener, aku seneng banget, karena aku ngerasa bahwa kasih sayang yang aku gak dapet, atau sanjungan-sanjungan yang gak dapet di keluarga, aku dapat di luar gitu. Dan aku ngerasa kayak, ya ini emang satu hal yang aku perlu banget, buat tutupin aku punya luka gitu kan. Vijep itu jadi orang yang punya satu karakter, itu salah satu pengikut. Jadi kalau dikasih satu perintah, gue sebagai kakak kelasnya, ya dia akan mengikuti perintah itu. Cuma ada satu titik dimana, si Vijep ini terlalu bertindak seenaknya gitu. Setelahnya kan dari orang yang punya sifat pengikut, tiba-tiba seenaknya, jadi punya hasrat buat kesel. Dia selalu ingin mendapatkan perhatian, termasuk kalau di saat temen-temennya lagi gak melakukan, dia melakukan sendiri. Contohnya kayak misalnya dulu pas masih main gorila-gorilaan, ya temen-temen yang gak ada yang main, dia main. ngajak temen-temennya. Tapi nanti temen-temennya semua udah pada main, otomatis semuanya dapet perhatian kan. Dia gak main lagi, dia main yang lain. Di suatu hari, di suatu malam gitu, aku nanya kayak, Tuhan, Tuhan yang selama ini aku sembah, siapapun engkau, aku gak tahu, tapi please, hari ini nyatain diri. Di suatu aku ngerasa benar-benar udah capek banget. Dan pas hari itu gak lama kemudian, aku nonton sebuah konten di Youtube, dan kalimat dari Nasember itu sangat cerhana. Dia cuma bilang, gue kagum, gue sangat bangga sama temen-temen gue yang lahir dari keluarga bercerai. Karena menurut gue, orang-orang yang lahir dari keluarga beda agama, dia bisa pilih kepercayaan, bisa pilih keyakinan, bukan berdasarkan budaya orang tua mereka, tapi berdasarkan kebenaran yang dia pilih. Aku gak ngerasa manusia ngomong gitu, aku ngerasa kayak benar-benar ada Tuhan yang ngomong. Itu aku benar-benar kayak langsung nangis. Aku punya tembok broken home, itu gue kayak hancur pelan-pelan. Dan akhirnya gak lama kemudian, kira-kira, ya seminggu kemudian lah aku nongkrong. Tiba-tiba yang lucunya ada alumni aku, kelas aku dulu, dia dulu biasa mukulin aku, biasa mahalakin aku. Ada beberapa kalimat yang benar-benar ngubah aku lagi gitu kan. Dia nanya, Jep, apa kabar gitu kan? Lo gimana hidupnya? Baik-baik aja apa enggak? Nah itu bener-bener kayak aku ngeliat kayak, nyata ya Yesus ada gitu kan. Aku cuma masih bilang Tuhan doang, Tuhan aku mau terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tuh berani, Tuhan Yesus tuh berani buat tinggalin sebambu-sebangan domba, buat jemput aku. Di seling aku tuh buat orang-orang kayak aku tuh banyak banget. dan sampe aku sadar bahwa ada ya satu pribadi, yaitu Yesus yang mau mati di kais salib, dan kematiannya di kais salib itu bukan murahan, itu bukan apa ya, satu hal yang gampangan. Cuman taunya itu sangat mahal, bahkan sampe aku pun gak bisa bayar. Cuman dia doang gak bisa bayar. Itu bener-bener kayak, kok berani ya gitu loh kayak, ada Tuhan masuk ke dunia, jemput orang-orang kayak aku gitu loh. Itu bener-bener wah, sebenernya aku bener-bener kayak, itu kan aku sekarang udah setahun lebih, aku lepas dari Dugin, aku lepas dari Gorilla. Yang paling bedain sih cuma kalo dulu segan sama kita, tapi kalo sekarang jadi hormat, sifat pasti lebih ini aja sih, lebih obey. Kalo di sekolah kami kan ada ibadah, setiap hari Jumat, Jumat siang. Ya dia gak pernah ikut, tapi sekarang kita jalanin cell group bareng setiap hari Kamis. Itu kan gak cuma ngubahin hati, gak cuma ambil aku dari dosa, tapi juga dia bener-bener ngubah aku, punya habit gitu loh. Dan bener-bener habis itu, aku mulai semangat belajar, aku mulai punya tujuan hidup. Dan aku ngerasa bahwa, kekristenan itu bukan hanya sekedar bertobat, lepas dari segala macam hal. Tapi kristenan itu, suatu hal yang bener-bener, ada roh kudus, ada Yesus yang hidup dalam kita, dan itu bener-bener bikin hidup punya purpose, hidup punya tujuan. terima kasih sudah menonton!